Pemirsa Wali Kota Jambi Syarifasa bertindak langsung menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 Kamis pagi. Dalam kesempatan tersebut dirinya menekankan kepada Pemuda Kota Jambi agar dapat menjadi estafet kepemimpinan untuk pembangunan bangsa. Dalam upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93, Wali Kota Jambi Syarifasa bertindak langsung menjadi Inspektur Upacara di lapangan Balai Kota Jambi Rabu Pagi. Peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut dikelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa juga membacakan didata singkat Menteri Pemuda dan Keluarga atau Mentor ADI. Dirinya juga menekankan kepada para pemuda khususnya di Kota Jambi agar dapat menjadi generasi penerus agen-agen perubahan. Dirinya juga mengatakan serta menekankan kepada pemuda Kota Jambi bahwa kedepannya yang akan mengurus estafet kepemimpinan untuk pembangunan bangsa adalah para generasi pemuda. Kami pemerintah Kota Jambi bersama Janjaran Komkom Pindah melaksanakan upacara bergeratan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 dan saya selaku inspektur membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Lelarangan. Jadi juga kami menekankan kepada para anak-anak kita semua bahwa mereka adalah calon-calon pengganti penerus. Mereka adalah agen-agen perubahan yang akan meneruskan estafet kepemimpinan untuk membangun bangsa ini ke depan nantinya. Itu pesan kami yang akan ditekankan kepada anak-anak kita semua. Amin. Jadis Karlina, Jek TV, Melaporka.